Intro Sekarang saya akan membahas pattern Kita bisa memberikan Warna pada tag, pada box Itu sebuah gambar Dari gambar yang kita rancang Dengan photoshop disini saya akan menunjukkan Bagaimana kita merancang pattern Dan nantinya Kita meletakkan di canvas Oke Saya sudah membuka photoshop Dan saya mau membuat File project baru dan New Oke saya disini memberikan Tidak usah besar-besar Mungkin 40 Dan disini juga 40 Oke 20 mungkin ya 20 20 20 dan Oke Saya berikan Ctrl plus Untuk memperbesar Lalu saya Menseleksi dengan kotak Saya membuat seleksi Semacam ini Dan saya menuju ke select Modifi border Saya memberikan mungkin 2 Dan saya mempunyai Semacam ini Lalu saya klik warna Untuk memberikan warna Dan saya menuju ke edit Fill Foreground color Oke Saya sudah mempunyai semacam ini Dan Oke mungkin warnanya Oke saya Oke saya Kontrol Saya klik 2 kali pada layer Background Dan klik oke Maka Saya sudah mempunyai Transparan Dan saya membuat Layer baru Lalu saya menuju Edit Fill Foreground Oke Dan disini Saya memberikan Warna yang berbeda Mungkin Agak Semacam ini Atau mungkin Biru Oke mungkin Semacam ini Oke Dan saya Klik kanan Dislekt Lalu Saya aktif di Layer kosong Edit Fill Background Oke Oke Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan saya simpan Save Foreweb Save JS Canvas Dan disini Saya mencoba Menamakan Pattern Oke Pattern Saya simpan Dan Saya menutup Photoshop Kita sudah mempunyai Gambar Dan Saya membuat HTML baru Dan saya Namakan Pattern .html Dan saya juga Membuat Pattern .js Oke Saya bekerja di Dua ini Dan disini Saya memberikan Script Di Body Dan Oke Script Dan disini Penutupan Script Lalu disini Saya memberikan JavaScript Saya Dan SRC Sama dengan Pattern .cs Oke Selanjutnya Saya simpan Dulu Dan di Pattern Saya memberikan Variable Seperti Kemarin Dan Saya bisa Meng-copy Dari C Tut 4 Dan disini Saya meng-copy Ini Saya copy Lalu saya menuju Pattern Dan saya Paste Saya mempunyai Var K Tampilan Dan Var C K Get Contact To D Dan Saya simpan Oke Lalu Selanjutnya Saya memberikan Variable Baru Dan kita bisa membuat Variable Semua Variable Ini Menjadi Satu Variable Dengan Memberikan Koma Disini Dan Disini Saya Memberikan Spasi Supaya Sama Seperti Ini Lalu Disini Saya Memberikan Koma Juga Dan Saya Memberikan Variable Lagi Yaitu IMG Sama Dengan New Image Oke Seperti Itu Dan I Huruf Besar New Image Kurung Buka Kurung Tutup Lalu Selanjutnya Saya Memberikan Oke Saya Memberikan Titik Koma Karena Sudah Selesai Dan Disini Saya Memberikan IMG 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 .src Saya Kemarin Sudah Membuat Gambar Dan Saya Letakkan Di Folder Yang Sama Dan Saya Memberikan Disini Sama Dengan Tanda Kutip Dan Pattern .jpg Oke Seperti Itu Lalu Titik Koma Di Belakang Selanjutnya Saya Membuat Fungsi Dan Di Fungsi Saya Memberikan IMG Lalu .onload Di Onload Saya Memberikan Sama Dengan Dan Function Kurung Buka Kurung Tutup Lalu Tanda Semacam Lalu Saya Disini Membuat Variable Baru Var Dan Saya Memberikan Nama PT Untuk Pattern Dan Di Variable Ini Saya Memberikan Sama Dengan Dan Saya Membuat C Karena Kita Sudah Mempunyai Get Contact Dan Di C Saya Memberikan . Create Pattern Semacam Itu Lalu Disini Ada Dua Parameter Saya Memberikan Kurung Buka Kurung Tutup Dan Disini Adalah IMG Gambarnya Lalu Komah Dan Disini Adalah Fungsinya Gambar Itu Diapakan Saya Memberikan Repeat Oke Seperti Itu Selanjutnya Selanjutnya Saya Memberikan Titik Koma Di Belakang Lalu Enter Dan Disini Saya Memberikan C Dot Field Style Dan Sama Dengan PT Pattern Saya Gambar Saya Titik Koma Dan Saya Memberikan C Dot Field Rec Dan Gurung Buka Gurung Tutup Saya Memberikan 10 Koma Y 10 Koma 300 Untuk Lebar Koma Dan 100 Untuk Tinggi Oke Saya Memberikan Seperti Ini Dan Titik Koma Jika Saya Sudah Memberikan Seperti Ini Saya Simpan Dan Saya Reload Disini Saya Akan Mempunyai Pattern Dari Gambar Yang Sudah Saya Buat Dengan Photoshop Dan Anda Bisa Memberikan Shadow Memberikan Stroke Dan Jika Saya Memberikan Stroke C Dot Stroke Dan Di Stroke Saya Memberikan Oke Gurung Buka Gurung Tutup Dan Jika Saya Simpan Saya Reload Stroke Rack Jika Saya Simpan Oke Saya Memberikan Parameter yang sama Disini Copy Base Saya Simpan Lalu Saya Reload Saya Sudah Mempunyai Border Stroke Dan Kita Bisa Memberikan C Dot Line Width Sama Dengan Part Atau Berapapun Saya Simpan Dan Saya Reload Saya Mempunyai Semacam Ini Oke Mungkin Sekian Tentang Patron Dan Kita Akan Lanjutkan Ke Materi Selanjutnya Banyak Materi Disini Nanti Dan Di Materi Selanjutnya Mungkin Saya Akan Membuat Shape Line Oke Kita Bertemu Di Materi Selanjutnya Salam